guys guys lu bayangin aja game yang cuman jual liatin burit bergelimbang bergelimbang berjumbay jumbay nggak sampai setengah tahun bahkan nggak sampai besat 121 bulan atau dua bulan ya gua juga enggak tahu intinya rilis globalnya kapan tiba-tiba ini game menguasai hampir menguasai di pasar nggak paham lagi gitu kan jadi gua mendapatkan sebuah informasi nice try ya kan nah ini sebenarnya diujur aja ini informasi gua dapet dari grup tower of fantasy yang katanya genshin killer ya kan ternyata untuk ngalahin genshin itu enggak harus meng-copy konsepnya kayak plagiat jilda hahaha plagiat jilda kayak gitu tiba-tiba ada game yang cuma modal tembak-tembak dan juga pamer burit dan juga dengan seiyu-seiyu desain karakter yang menggugah iman takwa itu tiba-tiba nomor dua angin gua lihat ini kan gua lihat ini nomor satu Genshin it's oke nomor dua Nike oke lah ya oke nya tuh udah oke oke ngeri oke ngeri oke nih Nike ya jadi pertanyaan adalah selisihnya genshin killer bos cuma 16 miliar doang coba yang lain ya kan dari satu kedua tuh tipis dari dua ketiga Amsion hampir separoh bos dari tiga keempat Amsion habis keparoh ya kan gila ini jamnya nih jam nggak pernah digadang-gadang genshin clear nggak ada nggak seperti Toff nggak seperti Ninokuni ataupun game-game seperti PGR dan lainnya yang katanya genshin killer nih bos genshin killer genshin akan tunduk pada game ini ya kan tiba-tiba ada game modalkan main menu bers bersuara kosaki Onodera alias Hana Zawakana nomor dua biar wak gitu kan wajah modal Boko ngalahin modal tepek nggak nyangka juga orewa gitu jadi sini sebenarnya yang ingin gua bahas itu adalah ternyata ya kan untuk mengalahkan atau membumi hanguskan game yang sedang menjadi puncak gitu kan nggak begitu sulit ya kan kasih konsep baru jangan pakai konsep yang sama gitu kan karena kalau lu pakai konsep yang sama cuma ada pilihan ya orang hanya akan mencoba dan menyatakan lebih keren yang ini gitu kan yang ada dibanding bandingkan terus kalau gitu pakai konsep baru orang jualan tetek saatnya jualan bongkong Wow nike gila mantap bos gitu kan hehehe oke lah ya jadi itu sih pelasatan sederhana gue sekecil tentang top 7 pendapatan mingguan game moba RPG anime ya kan ini tinggal menunggu waktu sampai genshin tiba-tiba akan ada mode tembak tembaknya Oh ya gitu dadah teman-teman jalan-teman